Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan itulah Dari mulai Chernobyl HBO HBO Terus ada Barry Barry juga di HBO Terus kalau Netflix kayak La Casa The Papel The Politican The Boys, Amazon Witcher sama Don't Fuck With The Cat Sek Education lah Mungkin Crashing Crash Landing On You Son Ye Jin sama Hyun Bin Cakep banget disitu Itu sama euforianya Jendaya Paling suka di tahun ini Modern Love Karena Modern Love ayah Amazon Karena itu Bukan cuma bikin menitikan air mata Tapi sampe Gitu, senggukan 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 gitu Karena emang saking Bagusnya sih menurut aku Nonton Bojack Horseman yang mana final season Favorit aku selalu It's Always Sunny In Philadelphia Team Korea Jadi aku suka Kingdom dan VIP Di situ lah Di situ lah Serial yang ada di Netflix ya Yang pertama itu Midnight Dinner yang season 2 Ceritanya semakin Dewasa terus Selalu berkesan di setiap pertemuannya Di tengah malam itu bersama makanan-makanan khas Jepang Selanjutnya gue suka banget Doom Patrol Itu di DC Universe streamingnya Harus pinjem akun orang di luar Atau lu tunggu dulu di Netflix keluar Man Hunter nya David Finker Season 2 Itu parah banget sih Makin gila aja penceritaannya Dan gue kangen banget dengan Psychological drama yang proper kayak gitu Ya better goes all lanjutannya Aku suka Terus Servant Di Apple TV Yang ampe sekarang belum Ampe sekarang belum keluar Naked Director Maaf nih Maaf nih Semuanya Semuanya gak ada yang mau Semuanya gak ada yang mau Ya itu Dedikasi untuk Resni Sebenernya seri-seri lama banyak Tapi kalo yang tahun ini gue nonton Yang baru banget Watchman lah jelas HBO ya ingat itu Kalo kalian gak punya HBO Langganan Max stream Kalo gak punya ya nimbak sumur aja lah Di tarian-taren terdekat ya Itu aja kali ya? Ada lagi series yang kalian suka di tahun 2019? Oh mungkin itu juga. Di teman-teman itu Urshianto. Rick and Morty. Hah? Rick and Morty. Chef, chef, chef. Sama The Mandalorian. Tapi Disney Plus-nya sebenarnya sih belum nyampe segini. Jadi ya terpaksa menimba semua. Dan gue yakin tahun depan pasti masih banyak lagi series yang keren sih. Jangan lupa langganan semua streaming. Biar mereka tambah kaya. Iya, biar mereka tambah kaya. Bantulah. Jangan lajuin. Oh iya. Oh iya. Segini makanya kalau misalnya memang ada yang VPN sama ada. Tapi ada produk-produk telkomselnya. Eh! Itu paling jalan banget. Gue lamin series yang cek tahun 11. Sekarang udah susah di belanya. Kan tahun depan gue nunggu Gossip Go. Oh iya. Seri Indonesia ya? Saya Blair, hadir di ngurang. Apa ini sama? Blair Witch banyak banget. Tapi nyingkir, tergutuk. Sama proyeknya Ginas sama-sama di Go Play itu Sayo Sakato. Masih bilang gimana ya? Setiapnya apa itu? Harusnya, nah ininya ya. Mas, judulnya udah biasanya Gadis Gibah ya. Gadis Gibah ya. Gadis Gibah. Gadis Gibah. Jangan lupa bercemas, Shay. Jangan lupa bercemas nih, bercemas nih. Jangan lupa bercemas, sampai jumpa bercemas. Jangan lupa bercemas. Jangan lupa marah-marah tapi ke DM Razak. Terlalu kesannya, semuanya di biaya ya. Indyai, Twitter, yaudah kita aja semuanya. Dasar kalian. Cinchat ya. Sampai ketemu lagi di tahun depan. Bye-bye!